Perbaikan jembatan Cahu, Desa Tua, Kecamatan Marga, Tabanan, kini bisa dimanfaatkan para pengguna jalan, pasalnya akses jembatan yang menghubungkan desa Marga menuju desa Apuan tersebut, sudah dibuka, meski pembangunan jembatan masih menyisakan beberapa pekerjaan seperti pengecatan di dinding jembatan. Seorang warga, Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023 mengungkapkan bahwa jembatan sudah dibuka beberapa hari lalu, sehingga masyarakat yang ingin menuju desa tua, desa baru objek wisata kayu putih, dan desa Apuan dari arah Marga tak perlu lagi mencari jalan alternatif. Jembatan sudah bisa dilalui kendaraan. Kendati jembatan sudah bisa dilalui, namun pengerjaan berupa finishing masih berlangsung. Sejumlah pekerja masih tampak menyelesaikan pengecatan dinding jembatan yang dibangun dengan dana BKK Provinsi Bali tersebut. Selain itu, sebagian pekerja tengah merapikan sisi jembatan dan membersihkan material yang sudah tidak digunakan lagi. Seperti diketahui jembatan Chau, di desa tua, jebol ketika terjadi banjir bandang di Tukat Sangsang pada tanggal 17 Oktober tahun 2022. Pembangunan kembali jembatan tersebut dilaksanakan tanggal 26 Mei tahun 2023, dengan anggaran mencapai 11,11 miliar rupiah lebih. Pembangunan jembatan sepanjang 30 meter ini dikerjakan CV Wulan Jaya dengan masa pengerjaan 180 hari kelender. Selama masa pengerjaan berlangsung, arus lalu lintas dari Marga menuju desa Apuan putus total. Akibatnya, masyarakat yang akan menuju desa tua, desa baru, dan desa Apuan dari arah Denpasar harus melalui jalan alternatif melewati desa Pereang. Selain itu, sebagian kendaraan yang menuju desa Apuan dan desa Senanan lewat jalur barat melalui banjar Kalibalang dan banjar Bunutin, desa Payangan. Karya melaporkan untuk Denpas Channel.